Ya oke guys, Assalamualaikum balik lagi dengan Jaki ya guys Hari ini tanggal 21 Juli pukul 7 lewat 12 menit Gue mau membahas saham SIKO Jadi saham ini ada yang minta untuk dibahas Selain itu gue juga secara pribadi ya Sebenarnya suka dengan saham yang modelnya begini Bukan secara spesifik suka dengan SIKO nya Tapi suka dengan yang begini Karena kalau kita lihat ya guys ya SIKO ini adalah saham dengan market cap di bawah 100 miliar Saham di bawah 500 miliar ya Saham di bawah 500 miliar atau di bawah 1 triliun ya Gue suka dengan market cap Saham di bawah 1 triliun Ya karena gini, kalau kita misalkan bisa beli dan perusahaan tersebut bertumbuh Nanti untungnya besar gitu loh Kemudian, itu yang pertama ya guys Yang pertama adalah saham ini small cap Nih small cap itu pertama Yang kedua Perusahaan ini kan IPO IPO tahun 2022 ya kan 2022 kalau gue gak salah bulan April Dan waktu itu memang biasa lah Namanya perusahaan IPO dijual valuasinya dengan harga yang mahal Waktu itu ya Pair dan PBV nya Pairnya ada di angka 16 PBV nya ada di angka 2,61 Sekarang Pairnya ada di angka 4 Pairnya itu ada di angka 4 Dan PBV nya ada di angka 0,7 Jadi perusahaan ini IPO tahun 2022 Dan sudah turun Gitu guys Jadi biasanya yang gue lakukan adalah bukan membeli perusahaan IPO langsung Tapi menunggu dalam beberapa tahun dahulu Setelah dia fair value ya Masuk ke harga yang memang cukup fair buat kita para investor Baru gue mulai melirik gitu loh Nah ini si siapa namanya si Siko ini Dia sudah masuk ke fair value nya sebenarnya Nah sekarang kita lihat Dia waktu itu dapat dana sekitar 58 miliar kan 58 miliaran lah Hasil bersini ya Nah Kemudian saat ini Tersisa 15 miliar Dana yang tersisa ini update per 30 Juni tahun 2024 Rencananya Tadinya Bayan hutangnya sekitar 9,2 miliar Kemudian pengembangan usaha sekitar 12 miliar Modal kerja sebesar 37 miliar Nah Realisasinya Bayan hutangnya sudah dilakukan nih Ya Pengembangan usahanya yang belum maksimal Pengembangan usahanya itu baru di angka 2 miliar Modal kerjanya juga sudah cukup menyentuh angka 31 miliar Makanya sisanya masih 15 miliar Bayan hutangnya sudah Dan kita memang melihat Siko ini adalah perusahaan dengan keuangan yang cukup sehat Waktu 2021 darenya itu ada di angka 66% Ya Rasionya 66% Kemudian tahun 2022 jadi 24% Tahun 2023 jadi 18% Dan tahun 2024 kuartal 1 jadi 17% Secara laba dia juga meningkat Ya Tahun 2021 Tadinya dia cuma mencatatkan 6 miliar Laba bersihnya Kemudian jadi 11 miliar Ya Ini Sahamnya dan perusahaannya dipengaruhi oleh ini ya guys ya Industri minyak dan gas Karena dia Ya dia menyewakan Kompresi Kompresinya jangan dibayangkan kayak kompresor Kompresor di bengkel motor dan mobil yang kecil-kecil Ini yang gede guys Ini yang gede Siko ini punya banyak dan dia sewakan Sewakannya kepada perusahaan-perusahaan apa Perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan minyak dan gas Pertamina Cell Gitu ya Itu yang dia Kemudian dia juga Menjual bahan bakar untuk alatnya itu Kemudian juga ada Dia harus membeli part Ya Impor part dari luar Kemudian nanti kalau ada kerusakan spare part di mesinnya Ya dia harus Bertanggung jawab gitu Itu dilakukan guna menjaga pelanggan-pelanggan eksistingnya Nah sekarang kita balik lagi ke laba Dengan laba bersih 4,9 miliar Maka ada potensi dia bisa Mencatatkan laba yang lebih besar daripada tahun 2023 Kayak begitu guys Pendapatannya pun juga naik Labanya juga naik Arus kasnya ya guys ya Kalau ada pertanyaan arus kasnya minus bang Oke Memang gini guys Kalau kita melihat apalagi perusahaan small cap ya Jangan kita lihat cuma labanya doang Kita juga perlu lihat sampai ke arus kas Ke arus kas investasi Arus kas operasinya Pendanaannya bagaimana Jadi Gue udah lihat ya Siko ini memang sempat minus arus kasnya Di tahun 2024 kuartal 1 Tapi itu gak terjadi di kuartal 1 2024 aja Tahun 2023 pun juga pernah Beberapa tahun sebelumnya pun juga pernah Tapi pada saat akhir tahun Dia tetap mencatatkan surplus Kayak begitu guys Jadi ya tetap aja kalau kita lihat Dia mencatatkan surplus Dan yang paling penting guys ya Dia membagikan dividend Walaupun yieldnya belum besar ya Tapi dia membagikan dividend payout ratio Yang perlahan meningkat Dari tadinya 10% Jadi 24% Jadi 34% Nah di tahun 2024 Kita belum tahu nih Dia membagikan dividend payout ratio Berapa Tapi paling tidak Dia sudah membuktikan Dalam waktu 3 tahun kebelakang Dividendnya selalu rutin Dan kalau misalkan gue lihat Sempat annual reportnya sih memang Ya ada kemungkinan dia gak membagikan ketika Dalam kondisi rugi aja gitu loh Ya mudah-mudahan Kalau untung dia tetap terus membagikan ke depannya Tapi paling tidak dalam 3 tahun kebelakang Dia selalu membagikan Nah yang memang agak-agak gue Sempat perhatikan adalah gini guys Tadinya di tahun 2021 PT Sigma Energi ini punya 70% Ini tahun 2021 Kemudian Sigma sempat punya 90% Nyonya Patricia kita ini punya 10% Tahun 2023 Sigma ini punya 63% Sampai saat ini masih punya 63% Dengan kepemilikan masyarakat 30% Dan Nyonya Patricia ini 6% Sebenarnya kalau dilihat Ya memang kepemilikan Nyonya Patricia ini Semakin mengecil Dan Sigma nya juga semakin mengecil Cuman sampai saat ini sih Gue gak ngelihat ada Ada apa ya Sigma nya ini Indungnya ini ya kayak Kalau misalkan lagi tinggi jual Kemudian lagi rendah gitu Gak ada kayak gitu sih Gugatan hukum juga gak ada Jadi gini guys Kenapa gue menyampaikan itu ya Karena kalau misalkan ada saham small cap seperti ini Sekali lagi yang gue katakan ya Kita harus bener-bener coba jeli Dan kalaupun gue sudah jeli Biasanya pun tetap ada yang terlewat gitu Jadi kalau misalkan lu juga ada yang koleksi Atau memantau saham Siko Dan lu mungkin tau di lapangannya seperti apa Silahkan komen di bawah Nah kesimpulannya gimana guys Setelah yang tadi gue sampaikan Simpulannya memang menarik Walaupun memang ada sisa dana 15 miliar Hal ini disebabkan Kalau gue ngeliatnya gini Kan dia punya sekitar 48 ya guys 48 kompresor 48 unit Nah yang terpakai masih 32 unit Artinya gini guys Belum semuanya maksimal Belum sampai maksimal Kecuali Ini kan dia punya supply 48 unit Dimannya masih 32 unit Artinya kan kalau misalkan Kita Ini ya Masih Masih sekitar 60% 60% ini belum Belum maksimal Kecuali Dia punya 48 unit Dimannya Dia punya 49 50 52 Ya dia harus Harus menggunakan uangnya ini Gitu loh guys Jadi kalau gue sih melihatnya seperti itu ya Makanya memang Si Siko ini punya PR Dia menjaga pelanggan yang memang sudah ada Pelanggan existing Kemudian dia menambah pelanggan baru Dan kalau kita lihat angkanya Memang ada potensi untuk bertumbuh Jadi itu kesimpulannya guys Dari beberapa hal yang gue udah sampaikan guys ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan semoga lu sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya Ini bukan rejakan jual beli guys Gue akhir-akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh